Ini serius hadirin, makanya kalau sudah beramal kata kuncinya adalah lakukan, lupakan, ulangi, sekali lagi, perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita, perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita, perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih, jawab, perlukah kita emosi, perlukah kita menunggu orang lain menghargai kita, semua jawab hadirin, perlukah menunggu orang lain balas budi, perlukah kita diakui sebagai orang yang berjasa, perlukah kita dianggap sebagai orang penting, tidak ada keperluan, keperluan kita cuma satu, amal kita diterima oleh Allah, cuma itu saja, jikalau hati kita memerlukan pengakuan orang, kekaguman orang, ujian orang, kita bukan hamba Allah lagi, kita sudah jadi hamba mahluk, makanya tidak bisa bahagia dan tidak diterima amalnya, jangan merasa penting, jangan merasa sebagai orang yang berjasa, jangan merasa sebagai orang yang sudah berbuat, karena semua kebaikan apapun yang kita lakukan, itu adalah kemurahan Allah, bukan kita, kalau kita sedekah ke anak yatim, itu adalah rejeki anak yatim yang dititipkan ke kita, kalau kita tidak merasa berjasa, maka Allah mencatatkan itu amal kita, kalau kita merasa berjasa, saudara kan sudah saya biayai, saudara kan sudah saya beri, maka tidak ada pahalanya, karena kita mengaku-ngaku kebaikan Allah, sebagai perbuatan baik kita, mengerti ya Dedin? Daru Tauhid, tidak boleh, dulu waktu saya membangun Daru Tauhid, saya apa, benar mungkin dulu, tapi itu Daru Tauhid, sudah tertulis di lauh Mahfud sebelum saya diciptakan, saya cuma ikutan terwujudnya, pesantren Daru Tauhid, sesuai dengan rencana Allah, diuji saya dan kawan-kawan, apakah merasa berjasa, atau merasa itu perbuatan Allah, dan kita yang dijadikan jalan, jadi jangan merasa sayak, 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 jangan, itu ngilangin pahalanya, udahlah, ngapa-ngapa, orang tidak mengakui kebaikan kita, bagaimana? kalau orang tidak mengakui perbuatan baik kita, bagaimana? jawab, saya sudah lemas begini, jawab, kita sudah berbuat baik, tapi orang tidak mengakui kebaikan kita, bagaimana? tidak apa-apa, tidak apa-apa benar, teruskan berbuat baiknya jangan, bagus, kita sudah berbuat baik, tapi dia tidak tahu, bagaimana? tidak apa-apa, berhenti jangan, teruskan, kita sudah berbuat baik, dia tidak berterima kasih, tidak apa-apa, ibu sudah dandan, tapi kata suami kayak kesemek, bagaimana? mengapa? ditimpuk, tidak ikhlas, itu kan kesemek itu, bagus bu, buah medok itu yang pakai talak itu ya, perlukah kita ngarep-ngarep orang lain tahu kebaikan kita, perlukah kita ngarep-ngarep orang lain balas budi, bebaskan diri kita dari merasa diri penting, merasa diri berjasa, merasa diri orang yang berperan, lupakan, yang penting bagi kita cuma satu, amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, cukup, tidak ada lagi yang lain, orang mau muji, mau kagum, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding dengan keridoan Allah, makanya perlukah kita berbuat sesuatu, supaya dicintai orang, bu, perlukah ibu berbuat, supaya suami mencintaimu, perlu tidak, barusan ngomong tidak, sekarang jadi perlu, oh beda itu ma'ya, suami hatinya gak bisa dibulak-balik oleh ibu, ibu mah berbuat, supaya Allah ridho ke ibu aja, nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri, mengerti, jadi gak usah lebay di depan suami, lurus, bersih, sama lelaki juga, tidak usah ngarep-ngarep, istri dan anak-anak mengagumi, tidak usah, jadi lelaki benar aja yang disukai Allah, udah cukup, karena Allah yang ngebulak-balik hati anak-anak, ini mah ilmu yang sudah sering sekali, dan akan sering saya sampaikan, ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak, orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak, orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak, apakah semua perbuatan disaksikan Allah, adakah yang tidak dilihat oleh Allah, apakah setiap perbuatan ada balasannya, ada balasannya, ada balasannya, mungkinkah ada yang terlupa Allah membalas, mungkinkah ada yang terlewat, mungkinkah ada yang tertukar, mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah, mungkinkah ada yang bisa menghindar, tidak bisa, pasti dapat, makanya, hati-hati, kalau sudah selesai beramal, hilangkan di hati, merasa sudah beramal, sudah, lupakan saja, tidak usah ngarep-ngarep, orang muji, kagum, ah, ngerusak amal, dah biar utuh di sisi Allah, mungkin nanti kalau Allah menghendaki orang tahu, Allah kasih jalan tahu, kalau nanti Allah kehendaki kita dipuji, Allah gerakin orang muji, tapi bukan itu tujuan kita, jelas hadirin, Alhamdulillah, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, terima kasih,